oke ini langsung untuk lomba-lomba hidung botol yang akan kita buat bentuknya seperti ini tambah dari depan, samping, belakang seperti ini pertama siapkan kertas dengan ukuran besar saya memakai 20x20 cm lipat kertas secara biagun lalu untuk bagian yang berwarna seperti ini rapikan lipatan oh iya untuk dolpin ini usahakan sepresisi mungkin kemudian buka kembali lipatan kita akan melipat secara biagun lalu untuk sisi yang lainnya seperti ini setelah itu kita buka lipatan kertas kemudian kita arahkan bagian ini ke tengah lebihkan kira-kira mungkin 1,5 cm di sana seperti ini oke kemudian kita lipat bagian tengah ini ke arah sendiri ke arahnya sendiri seperti ini oke lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita lipat kita tinggal meluruskan bagian ini saja kemudian samakan setelah itu kita lipat kembali ke sisinya oke seperti ini langkah selanjutnya kita buka kembali lipatan ke bagian yang berwarna merah kemudian kita balik ke bagian yang berwarna putih kita akan melipat bagian atas ke bawah kita akan meluruskan sampai ke tengah seperti ini oke langkah selanjutnya kita melipat bagian ini ke tengah seperti ini kemudian buka kembali lipatan kita melipat satu bagian ini juga sama ke tengah seperti ini oke kita akan mengerjakan bagian yang kiri dulu kita buka lipatannya kemudian buka seperti ini setelah itu kita buka bagian ini seperti ini dan tangkupkan bagian atasnya agar sama sampai ke tengah seperti ini kemudian tangkupkan kembali ke bawah seperti ini langkah selanjutnya disini kita akan melihat bagian ini seperti ini kemudian kita buka lipatannya tekan bagian atasnya tahan bagian bawah seperti ini samakan bagian tengahnya oke kemudian bagian ini kita lipat ke atas seperti ini buka lipatannya masukkan kita balik sistemnya seperti ini sampai ke tengah tadi tangkupkan kembali kemudian kita hadapkan sisi ini ke sini buka lipatan ini seperti ini dan yang sulit kita membawa bagian ini ke sini seperti ini tahan dengan tangan disini lipat ke sisi yang sama disini lapikan bagian dalam kemudian tekan bagian ini seperti ini tinggal kita menangkupkan bagian atasnya oke seperti ini lipat lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita buka tangkupkan membentuk segitiga disini seperti ini oke setelah itu kita buka bagian ini ke atas tangkupkan bagian ini kesini seperti tadi seperti awal mula di sebelah kiri setelah itu bawa kembali ke bawah seperti ini kemudian buka bagian tengah masukkan jari tekan tekan dan tahan disini lipat bagian ini ke atas buka kembali lipatan balik sistemnya ke sisi sebaliknya kemudian lipat ke sisi samping buka kembali lipatan kita bawa sudut ini kesini tekan adatkan ke atas kemudian kita tekan bagian ini kesini seperti ini tangkupkan kita lipat bagian ini ke atas seperti ini rebahkan ke kanan dan satunya ke kiri seperti ini bagian sirip ini oke biarkan terbuka kembali lipat bagian ini ke atas seperti ini oke langkah selanjutnya kita balik kertas kemudian kita lipat bagian ini ke arah bagian tengah seperti ini tarik sejajarkan seperti ini lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya tarik seperti ini bagian tengah sejajarkan tarik bagian ini dan rapikan setelah itu kita membentuk siripnya seperti ini lipat seperti ini oke kemudian untuk membuat sirip bagian belakang ini biarkan saja dulu seperti ini tidak apa-apa lipat bagian ini ke sini ke sini seperti ini oke maaf ya sulit sekali kemudian buka lipatannya tangkupkan seperti ini kemudian kita lipat bagian ini ke atas seperti ini bagian ini ke sini setelah itu hadapkan ke sini dan kita tekan seperti ini seperti ini oke kemudian kita rapikan kembali bagian siripnya seperti ini bagian sirip ini kita lipat ke sini tangkupkan saja kita lipat ke arah dalam atau kita bisa membukanya seperti ini kemudian ditangkupkan seperti ini oke buka dan tangkupkan kemudian bagian sirip ini kita masukkan ke sini ekor belakang kita masukkan ke sini selanjutnya di sini kita akan membuat ekornya cukup kita buka seperti ini karena ada dua bagian kita tekan seperti ini dengan menahannya di sini yang satunya seperti ini kemudian untuk membuat bagian sirip bawah kita tinggal menekannya seperti ini buka kita membuat bagian kepala kita lipat ke dalam kemudian kita lipat ke luar kemudian lipat kembali oke dan origami lumba-lumba hidung potol sudah jadi terima kasih telah menyaksikan jangan lupa like share komen serta berlangganan dan sampai jumpa lagi terima kasih telah